Jenazah Letkol Donokus Priyantor, Abu Pagi dijemput pihak keluarga dan sejumlah anggota polisi militer di Rumah Sakit Polri, Jakarta Timur. Rencananya korban penemakan di Jalan Jati Negara Barat ini akan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Derde, Kota Bogor siang ini. Tangkapi kasus penemakan ini, Pemteni Akanan Darat masih menunggu hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Kepolisian dan Pus Pemangkatan Darat. Sampai saat ini saya belum terima laporan, karena tim-tim ini memang penemakan dari Kores Jakarta Timur, yang bergabungan dengan Pus Pemangkatan dan Pemangkatan Caya, dan setelah hari ini saya akan menunggu Pemangkatan. Untuk Kores itu untuk Kewangkatan? Kita bergabung di Indonesia. Insiden penemakan ini terjadi pada selasa malam pukul 22.30 waktu Indonesia Barat di Jalan Jati Negara Barat, Jakarta Timur. Kala itu korban Letkol CPM Donokos Prianto, yang juga seorang anggota polisi militer TNI, Akanan Darat ditembaki sebanyak 9 kali dan tewas seketika di dalam mobil dinas TNI yang dikendarainya. Pagi pukul setelah 5, pelaku penembakan dapat ditangkap. Pria berinisial JR ini rupanya adalah anggota TNI berpangkat serka. Saat penembakan terjadi, serka JR rupanya dalam kondisi mabuk alkohol. Pemicu dan motif penembakan ini masih diselidiki. Pelaku dan pistol Glock 19 milik inventaris Mabes Neniau yang dipakai pelaku tanpa surat izin juga sudah disita. Begitupun dua kendaraan milik korban dan pelaku yang juga disita. Yang di Putan melaporkan untuk Network.